Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Hari ini Miss Eva mau mengajarkan sesuatu yang baru untuk anak-anak. Miss Eva mau mengajarkan penjumlahan. Apa itu penjumlahan? Nih, simbolnya seperti ini. Ada garis ke bawah, kemudian garis ke samping. Ini namanya tanda tambah. Tanda apa? Tanda tambah, betul. Terus Miss yang dimaksud dengan penjumlahan itu seperti apa? Miss Eva kasih contoh ya. Nih, Miss Eva punya gelas. Miss Eva punya satu gelas. Kemudian Miss Eva dikasih nih sama maminya Miss Eva. Karena Miss Eva rajin minum, jadi maminya Miss Eva belikan lagi satu gelas. Nah, sekarang Miss Eva jumlahnya ada berapa? Iya betul, ada dua. Artinya, satu gelas ditambah satu gelas jadi berapa? Jadi dua. Coba kita lihat ya, angkanya seperti apa? Nih, ini angka dua. Betul sekali. Sekarang coba Miss Eva kasih contoh yang lain satu kali lagi ya. Tadi Miss Eva sudah punya berapa gelas ya? Iya betul, Miss Eva sudah punya dua gelas. Nah, ternyata bukan hanya maminya Miss Eva saja yang belikan Miss Eva gelas, tapi papinya Miss Eva juga belikan lagi gelas. Satu. Nih, coba kita hitung ya, Miss Eva sekarang punya gelas berapa? Satu, dua, tiga. Iya betul. Miss Eva sekarang punya tiga gelas. Jadi, dua gelas ditambah satu gelas jadi berapa? Iya betul, jadi tiga. Nah, begitu anak-anak, itu namanya berjumlahan. Jadi, segala sesuatu yang dijumlahkan, jumlahnya akan bertambah banyak. Anak-anak bisa bermain sama perempuan di rumah ya, menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Ya, selamat mencoba.